Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Aldi di acara Kampung Dongeng Satu cerita berjuta makna Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Syukur Alhamdulillah, di hari yang penuh dengan berkah Kembali kita dipertemukan oleh Allah, Tuhan yang maha pemurah Salamat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Pembawa rahmat bagi seluruh alam Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini Kak Aldi akan bercerita tentang seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas Cerita ini berjudul Pak Toa dan Rumah Yang Sempit Nah, penasaran bagaimana ceritanya? Mari duduk yang manis dan dengarkan baik-baik cerita Kak Aldi Pada zaman dahulu, pada masa pemerintahan Raja Harun Al-Rasid Hiduplah seorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas Abu Nawas terkenal dengan kepandainya dalam menyelesaikan segala masalah Suatu hari, ada seseorang laki-laki, sebut saja namanya Pak Toa Pak Toa datang menemui Abu Nawas untuk mencari dan meminta solusi atas permasalahannya yang tengah ia hadapi Oleh Abu Nawas Aku memiliki seorang istri dan delapan orang anak Tetapi rumahku sangatlah sempit Keluarga ku selalu mengeluh dan ingin pindah rumah Tetapi aku sendiri belum punya uang, belum punya cukup uang untuk pindah dari rumah itu Aku ingin minta solusi kepadamu Abu Nawas Bagaimana caranya agar rumahku terasa lebih luas Mendengar perkataan dari Pak Toa tadi, Abu Nawas pun berpikir sejenak Lalu, Abu Nawas dengan kecerdasannya lalu menemukan solusi Baiklah Pak Toa, jika begitu permasalahanmu, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu Apakah kamu di rumah punya kambing? Aku tidak memiliki kambing Aku pula tidak menaiki kambing, jadi aku tidak punya Abu Nawas Abu Nawas pun berkata kepada Pak Toa Kalau begitu, sekarang pergilah ke pasar Belilah seekor kambing dan bawalah ke rumah Nanti kambing itu kamu pelihara di dalam rumahmu Sana, pergilah untuk membeli kambing Mendengar perkataan dari Abu Nawas, Pak Toa sebenarnya kaget Karena solusi yang ditawarkan Abu Nawas ini sebenarnya tidak masuk akal teman-teman Tapi, karena Pak Toa sangat mempercayai kecerdasan Abu Nawas Akhirnya Pak Toa pun bergegas menuju ke pasar untuk membeli seekor kambing Dan dibawalah seekor kambing itu untuk dipelihara lah di dalam rumahnya Ayo bayangkan adik-adik, sekarang selain seorang istri dan delapan orang anaknya Ada seekor kambing di rumahnya yang sempit Bagaimana ya rasanya? Hari demi hari, kini telah berganti Tak berselang lama, Pak Toa pun sekarang semakin bersusah hati adik-adik Karena sekarang rumahnya menjadi semakin sempit Karena ada seekor kambing di dalam rumahnya Kemudian Pak Toa pun kembali menemui Abu Nawas Untuk meminta solusi atas permasalahan baru yang tengah ia hadapi Woi Abu Nawas, sekarang karena engkau menyuruhku membeli seekor kambing dan dipelihara di dalam rumahku Rumahku sekarang menjadi semakin sempit Bagaimana ini Abu Nawas? Anakku dan istriku pun semakin mengeluh dan marah-marah Apakah kamu ingin menipuku, wahai Abu Nawas? Jika begitu permasalahanmu, wahai Pak Toa Sekarang pergilah ke pasar Belilah dua ekor kambing lagi Dan pelihara lah di dalam rumahku Mendengar perkataan dari Abu Nawas, Pak Toa pun menjadi semakin kaget Tapi Pak Toa sangat mempercayai kecerdasan Abu Nawas Maka dari itu Pak Toa pun berkata Baiklah Abu Nawas Sekarang aku akan menuruti satu kali lagi perintahmu dan solusi yang engkau berikan Tapi awas saja kalau kamu menipuku lagi Pak Toa pun kembali ke pasar dan membeli dua ekor kambing Kemudian dibawalah dua ekor kambing itu Dipelihara di rumah Pak Toa Ayo adik-adik, bayangkan Sekarang ada tiga ekor kambing di dalam rumah Pak Toa yang sempit Jadi sekarang ada seorang istri dari Pak Toa Delapan orang anaknya Dan tiga ekor kambing di dalam rumahnya yang sempit Bayangkan betapa sempitnya sekarang rumah Pak Toa Hari demi hari kian silik berganti Tapi tak selang lama Pak Toa pun sekarang menjadi sangat bersusah hati Karena keluarganya sekarang menjadi semakin mengeluh dan semakin sengsara Istrinya pun semakin marah-marah karena rumahnya sekarang menjadi sempit Apalagi bau kambing teman-teman Wah bagaimana ini kata Pak Toa Pak Toa pun kembali menemui Abu Nawas untuk yang ketiga kalinya Wahai Abu Nawas Sekarang rumahku menjadi semakin berantakan Dan menjadi semakin terasa sempit Istriku pun semakin marah-marah kepadaku Anakku Delapan anakku itu Sering juga marah-marah kepadaku Bagaimana ini Abu Nawas Engkau telah benar-benar menipuku Abu Nawas pun berkata dengan tersenyum Sabarlah wahi Pak Toa Jangan engkau berburuk san kak Sekarang Pergilah ke rumahmu Ambilah tiga ekor kambing itu Dan jualah ke pasar Kemudian Kembalilah ke rumahmu Mendengar perkataan dari Abu Nawas Pak Toa Sekarang langsung menuju ke rumahnya Mengambil tiga ekor kambingnya Dan dijualah kambing itu Di pasar teman-teman Kemudian Pak Toa Kembali ke rumahnya Nah Keesokan harinya Pak Toa pun bertemu dengan Abu Nawas Abu Nawas pun bertanya kepada Pak Toa Bagaimana Pak Toa Apakah sekarang rumahmu masih terasa sempit Pak Toa pun menjawab dengan tertawa Alhamdulillah Abu Nawas Sekarang Karena engkau memberitahuku untuk menjual kambing itu Sekarang rumahku tidak bawa kambing lagi Dan tidak terasa sempit lagi Istriku pun tidak pernah malam-mal lagi kepadaku Nah Begitulah teman-teman Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan Permasalahan dan memberikan solusi Atas permasalahan Pak Toa Yang rumahnya terasa sempit Begitulah teman-teman Cerita dari kecerdasan Abu Nawas Nah teman Dari cerita ini Kita dapat mengambil hikmah Bahwasannya Kita harus selalu bersyukur Atas keadaan apapun Yang telah diberikan oleh Allah SWT Karena kata Allah Jika kita bersyukur kepadanya Maka Allah akan menambah nikmatnya Namun Jika kita mengkufuri nikmat Allah Maka sesungguhnya Adab Allah amatlah pedih Begitulah teman-teman Maka dari itu Kita harus selalu bersyukur Atas keadaan Yang telah diberikan kepada kita Ingatlah Jika kita mempunyai rumah Walaupun kecil dan sempit Ingat lihat ke bawah teman-teman Karena di bawah sana Ada teman-teman kita Yang tidak memiliki rumah Dan Dia Berdiam diri Di bawah kolom jembatan Sungguh kasihan ya teman-teman Maka dari itu Kita harus bersyukur Terutama Dengan mengucap Alhamdulillah Rabila Alamin Begitulah teman-teman Kita akan Kembali lagi Tentu saja Masih bersama Kak Aldi Dan ditemani Satu teman Kak Aldi Siapa ya teman-teman Penasaran Jangan kemana-mana ya Tetap di Kampung Dongeng Satu cerita Berjuta makna Halo teman-teman Kembali lagi bersama Kak Aldi Sekarang Kak Aldi ditemani oleh satu teman Kak Aldi Siapa ya kira-kira adik-adik Nama dari teman Kak Aldi ini Coba Siapa ya namanya Halo teman-teman Kenalkan Namaku Im Aku biasa dipanggil Im Karena aku Imut Namanya ternyata Im ya adik-adik ya Oke Im gimana Tadi cerita dari Abu Nawas Seru gak Wah Seru banget ceritanya Im tadi mendengarkan Dari belakang Kak Aldi Bagus ya ceritanya ya Iya bagus Im juga mematik pelajaran untuk selalu bersyukur Iya kan Kak Aldi Iya benar sekali Kita harus selalu bersyukur Atas apa yang diberikan oleh Allah Nah Im Dari kisah Abu Nawas tadi Abu Nawas ini Memiliki satu dari empat sifat Rasul Yang wajib kita teladani Nah adik-adik Adik-adik tahu Apa saja sifat-sifat Rasul itu? Im tahu sifat-sifat Rasul itu? Nah Im tahu sih Sidi, Tablet, Amanah, dan Patona ya Kak Aldi Iya betul sekali Nah Im tahu gak artinya? Artinya apa ya? Hah? Artinya Im lupa apa? Wah Artinya ternyata Im lupa ya? Coba Kak Aldi Berikan satu cara dong Biarkan bisa mengingat sifat-sifat Rasul dengan mudah Gimana caranya Kak Aldi? Oh Kalau begitu Kak Aldi akan memberikan tips Bagaimana agar kita mudah mengingat sifat-sifat Rasul Caranya adalah dengan menyanyikannya Seperti yang adik-adik lakukan di Taman Kanak-Kanak Caranya seperti ini Im Bagaimana Kak Aldi? Dinyanyikan Sidik artinya benar Amanah dapat dipercaya Tablet menyampaikan patonlah Cerdik artinya Nah bagaimana Im sudah hafal? Wah Im langsung hafal Kak Aldi Mudah ya Im mau coba boleh Kak Aldi? Ya boleh dong Coba bagaimana dinyanyikan Bersama adik-adik di rumah Ayo nyanyi bersama Sidik artinya benar Gak mana dapat dipercaya Tablet menyampaikan patonlah Cerdik artinya Wah Nah ternyata Im bisa ya Kak Aldi Iya dong Kita pasti bisa Kalau mau belajar Nah adik-adik di rumah Abu Nawas ini memiliki Satu dari sifat Rasul Yaitu patonlah Yang artinya Cerdas atau cerdik Jadi Dalam menyelesaikan sebuah masalah Kita harus dapat Membuat solusi yang bijaksana Agar permasalahan yang kita hadapi Dapat terselesaikan Dan tersolusikan Dengan baik dan benar Begitu ya Im ya Iya Kak Aldi Makasih ya Im jadi abang nih Sifat-sifat Rasul Nah Begitulah adik-adik Cara untuk mengingat Dari sifat-sifat Rasul Nah Sekarang Kak Aldi mau ngetes Im nih Apa Im juga punya Sifat patonlah Yang artinya cerdik Seperti Abu Nawas ya Oke Saya Kak Aldi Akan mengetes Im Dengan pertanyaan Nah Kak Aldi mau ngetes Im Mau tanya apa Kak Aldi Nah Kak Aldi mau tanya sama Im Kenapa Matahari Bisa tenggelam Wah Kenapa ya Matahari bisa tenggelam Oh iya Karena Matahari Tidak bisa berenang Kak Aldi Wah Bukan begitu ya Adik-adik ya Matahari tenggelam Karena Terjadi pergantian Siang dan malam Jadi Bumi berputar Pada porosnya Mengelilingi matahari Jadi Belahan bumi Yang dekat dengan matahari Akan terjadi Keadaan siang hari Lalu Belahan bumi Yang jauh dari matahari Akan mengalami Keadaan Malam hari Begitulah Proses terjadinya Siang dan malam Nah Pada proses Siang dan malam ini Bumi berputar Memerlukan 24 jam Atau sekitar Satu hari Agar terjadi Pergantian Siang dan malam Wah Jadi Bumi ini Berputar ya Kak Aldi Iya Bumi itu Berputar pada porosnya Tapi Kalau bumi berputar Kenapa kita Tidak pusing Kak Aldi Harusnya kan kita Pusing Kenapa Tidak pusing ya Wah Bukan begitu Kita Tidak ikut Berputar Dengan bumi Yang berputar Pada porosnya Karena adanya Gaya gravitasi bumi Apa itu Gaya gravitasi bumi Kak Aldi Bukan gravitasi Adik-adik ya Gravitasi Yaitu Gaya yang menarik Benda Jatuh ke bumi Contohnya Ketika ada Mangga Yang jatuh Dari pohonnya Maka Mangga tersebut Akan jatuh Ke tanah Karena adanya Gaya gravitasi bumi Wah Begitu ya Kak Aldi Jadi Kalau ing Jatuh dari sepeda Dan Tidak putar Itu karena Ada gaya gravitasi Bumi ya Kak Aldi Iya ing Jadi kalau kita Jatuh Tidak ke tanah Tidak ke atas Melayang-layang Seperti Di luar angkasa Karena adanya Gaya gravitasi bumi Nah Begitulah adik-adik Proses terjadinya Siang dan malam Dan mengapa Matahari Bisa tenggelam Nah Kita akan Bertemu lagi Di episode selanjutnya Tentunya Masih bersama dengan Kak Aldi Ditemani dengan Im Dengan hal yang asik Dan menarik Dan tentunya Selalu kreatif Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Jangan lupa Untuk menonton Kampung Dungeng Satu cerita Berjuta makna Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh